Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri kegiatan penanaman di penataan kawasan Pluit Karangkarya Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Kamis 2 Februari tahun 2023. Ratusan pohon dan tanaman hias seperti sepatodea, flamboyan, dan tabebuya ditanam untuk memperindah lahan sisi tol di kawasan tersebut, sekaligus penataan menjelang KTT ASEAN 2023. Dalam kesempatan itu, Heru mengapresiasi kegiatan penghijauan ini sebagai upaya untuk menghadirkan lebih banyak ruang terbuka hijau di DKI Jakarta. Hal tersebut merupakan komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi target ketersediaan RTH sebesar 30% pada 2030. Heru menjelaskan bahwa tujuan penanaman untuk memenuhi kebutuhan RTH sekaligus memperindah wilayah pejagalan. Mohon maaf terlambat karena ada dua kegiatan tadi di Jakarta Timur, yang pertama PAM, yang kedua lepasan kick-off untuk data stunting. Hari ini kita di Kelurahan Penjagalan, Kelurahan Penjagalan Jalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, tempatnya di RW 16, Pak RW Timur masih sudah hadir. Jadi ini panjang jalan yang kita revitalisasi, yang dilakukan beatifikasi oleh Pak Wali Kota Jakarta Utara, kurang lebih sepanjang 1-1,5 kg. Yang tadinya di tempat kita berdiri ini, tempat parkir truk-truk, sehingga dilihat dari jalan tol kurang bagus. Maka Pak Wali melakukan beatifikasi sepanjang 1,5 kg, dan butuh penanaman pohon 850 pohon. Hari ini sudah tertanam kurang lebih 300 pohon, jadi masih kurang 500, nanti Pak Asbang akan mendrop selaku PLT Kepala Dinas Taman. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pina Marga, yang juga turut membantu sementara waktu mengaspal. Kepada Kepala Dinas Sumberdaya Air, saya ucapkan terima kasih sudah membantu membuat saluran, dan nanti akan diteruskan, sehingga area ini, saluran, dan ada jalan tembus. Pak RW, saya ucapkan terima kasih, titip Pak RW, Pak RW 16 dijaga. Sebenarnya saya tempat ini tidak asing, ya kan? Berapa 7-8 tahun yang lalu kita juga melakukan beatifikasi di sana, terus 8-7 tahun yang lalu, bahkan 9 tahun yang lalu kita melakukan beatifikasi ataupun membangun hutan kota seluas 4,5 hektare. Jadi saya terima kasih kepada Pak Wali, Pak Camat, Pak Lurah, tolong titip dijaga. Kira-kira itu antara lain, bentuk kriteria pohonnya, pohon sepatut dia, 240, jamblang 17, flamboyan 7, jambubol ada ya? Jambubol 15, jempedak 15, plus sepanjang 1 kilo di pinggir jalan itu kita tanemin bambu, bambu cepat. Cukup, Pak, Pak, izin Pak. Pak RW, mau perwakilan warga, silakan. Alhamdulillah, saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur kita yang telah benar-benar membenahi wilayah kita yang tadinya dibilang kumuh. Sekarang baru begini saja, kita sudah kelihatan, mudah-mudahan untuk kelanjutannya bisa bermanfaat buat warga sekitar RW 16, khususnya dan umum untuk seluruh masyarakat Jakarta Utara. Silakan, kalau mau jogging-jogging di sini atau gimana. Ya, begitu saja Pak Gubernur, saya ucapkan banyak terima kasih atas pekerjaan yang telah dilakukan Pak Gubernur melalui Pak Camat, Pak Wali Kota, Pak Lurah dan unsur-unsur yang lain yang telah membantu sehingga wilayah RW 16 kelihatan begitu asri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru, izin Pak? RW itu masih, nanyanya ke Pak Wali ya? Mau ke Pak Heru sih, Pak izin untuk tanggung, mungkin warga kan sudah ikut berpartisipasi kemudian kalau untuk tanggung jawab perusahaan kayak industri di sini Pak kan banyak nih Pak. Itu gimana sih Pak, mendorong peratan kawasan sendiri Pak? Jadi gini, Pemda DKI melalui Pak Wali Kota, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW kan sudah termasuk dinas terkait sudah melakukan bitifikasi. Saya titip tadi ke Pak Wali, panggil para pemilik pabrik ini untuk masing-masing di depannya ikut bantu merawat. Hari ini kan musim hujan tidak perlu disiram, tapi nanti musim panas kan perlu dirawat. Ya masing-masing aja kalau ini nggak tahu ini pabrik apa, depannya ya tolong dibantu dirawat. Depannya di sana juga dibantu dirawat. Ini kan nanti sampai tambah satu kilo lagi. Jadi gampang-gampang aja permintaan saya untuk pemilik pabrik sekitar ini untuk merawat yang sudah kita bangun. Partisipasi masyarakat. Oke cukup? Pak Heru, sedikit, ini penataannya udah dari kapan, udah membutuhkan waktu berapa lama lagi, terus kemudian untuk anggarannya ini berarti masuk ke dinas Bina Marga atau Kadis Tanghut ya. Terus ini yang belum rampung selain penanaman pohon, apalagi apakah jalan yang tadi itu? Yang pertama kalau ditanya anggaran, kita nggak ada. Yang pertama, lahan kita milik bersama lah, pemda ya, aset. Yang kedua, ditanya sama Bina Marga punya, apa ya, scrap nggak? Scrap, oh ada, scrap tuh sisa aspal, kita taruh. Sisa aspal, kita taruh. Sumber daya air, bisa nggak? Teman-teman pasukan birunya ngeruk, ada alat berat kan, kita punya alat berat. Ada beho alat berat ya, tinggal bawa ke sini. Dua, tiga, tanya sama taman, taman punya stok. Pohon berapa? Banyak. Ya sudah, bisa nggak dibawa ke sini untuk tanam? Tanya lagi ke Pak Camat, Pak Wali, Pak Wali bisa nggak bantu sosialisasi? Terus bantu pasukannya untuk pasukan, apa, P, Orange, PPSU, segala macem ikut bantu. Jadi, empat instansi ini, ada pasukan birunya, pasukan kuningnya, pasukan orange-nya, ada alat beratnya pasukan hijau, ada alat beratnya dari Pak Yusmada, alat beratnya dari Pak Bina Marga, ya sudah jadi. Ya, gotong royong. Kira-kira gitu. Termasuk yang kemarin-kemarin, 256 taman yang dibangun oleh para lurah. Ya, Pak, Pak lurah. Nah, itu juga guyub semuanya yang ada, yang bisa berpartisipasi, lurah camat, Sudin-sudin partisipasi. Oke, cukup. Oh, tadi ada sisanya di sana, kita lanjutin. Terus, sampai. Kan perlu diuruk. Oh, sejak Desember. 26 Desember. Jadi mulai, di tata, segala macem, itu mulai 26 Desember. Ya, belum lama ya. Ya, pelan-pelan, keliling-keliling, dapatnya nggak rapi, suruh rapiin, keliling lagi. Ya, bertahap. Ya, pasti, pasti. Target yang tiga bulan terakhir ini adalah Dinas Taman melakukan beatifikasi perbaikan Taman di dua titik setiap wilayah. Tentunya, kemarin juga saya minta ke Pak Wali Kota, Pak Camat Lurah, yang sudah ada, tolong dirawat, dijaga, RPF Tra, teman-teman yang lain. RPF Tra Kali Jodoh kan kita mau perbaiki ya. Ada, apa namanya, skateboardnya, kita perbaiki. Semua kita rawat. Bye. Bye.